Sebuah kapal perang angkatan laut Amerika Serikat Merampas ratusan rudal yang diduga milik Iran Yang diangkut sebuah kapal layar di laut Arab Militer Washington pada hari Kamis mengatakan Ratusan senjata yang dikita termasuk 150 rudal antitank Dan 3 rudal surface to air Dalam sebuah pernyataan, militer Washington mengatakan Kru kapal perang USS Normandy yang bersenjata rudal Menaiki sebuah dock kapal layar tradisional di laut Arab pada hari Minggu Senjata yang dikita termasuk 150 rudal antitank terpadu RTGM Yang merupakan salinal RTGM korek Rusia Buatan Rusia Komponen senjata lainnya yang dikita di atas dock adalah Desain dan manufaktur Iran Dan termasuk 3 rudal surface to air Iran Militer Washington menambahkan Senjata yang dikita pada hari Minggu Identik dengan senjata yang dikita oleh kru kapal perang Amerika Serikat pada bulan November Pada November tahun lalu Kru kapal perusahaan USS Forrest Sherman Menyita bagian-bagian rudal canggih yang diyakini terkait dengan Iran Dari sebuah kapal yang telah berhenti di laut Arab Dalam beberapa tahun terakhir Kapal perang Amerika Serikat telah menjagat dan menyita senjata Iran Yang kemudian ditunjukkan oleh kelompok pembelotak hauti di Yaman Di bawah resolusi PBB Teheran dilarang memasuk, menjual atau men-transfer senjata di luar negara tersebut Kecuali disetujui oleh Dewan Keamanan PBB Resolusi PBB lainnya tentang Yaman juga melarang Negara manapun memasuk senjata kepada pemimpin hauti Konflik di Yaman Terlihat di wilayah tersebut Sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!